Cikaku 2 ribu, 4 ribu, 6 ribu, 7, 8, 9 Alhamdulillah, kalau aja tiap hari hasil ngulung segini Hmm, aku bisa sekolah lagi Eh, yang paling penting aku bisa kasih uang lebih buat anak-anak makan disini Cika, ayo Eh, Cika, kenapa? Hmm, buruan, udah siang nih Mbak Pitungu 10 menit ya Hmm, ya kali, buku sambil makan roti Buruan Kamu nggak capek, nak? Pagi nyari botol plastik, sore juga Malam nanti, makan di rumah ya, nak Udah lama kita nggak makan sama-sama Ibu udah minum obat belum? Belum, nak Huh, lama bener buruan Ibu udah minum Ayo Iya ya Tapi kamu kuat kan ikut mapi Ya Allah Semoga Cika segera dapat bicara lagi Aku sebagai kakak angkatnya Ngerasa sedih saat tahu suara ceria Cika Tiba-tiba menghilang Ano, kelilipan Iya, debu kelilipan biasa Debu masuk mata Iseng Bu, ini obatnya diminum dulu Maafin ibu ya, ay Harusnya anak seusia kamu itu sekolah Main, kumpul-kumpul sama temen Bukannya jadi tukang rongsok nyari-nyari barang bekas Gak apa-apa, bu, ayah ikhlas Ayah cuma pengen ibu sembuh Ayah sedih kalau ibu sakit-sakitan terus Oh iya, kamu gak ada niatan buat jengukin bapak kamu, ay Di sana main Ibu izinin kok Udah lah, bu, gak usah bahas-bahas bapak lagi Ibu sakit aja gak ada peduli-pedulinya Ayah gak mau ibu tambah sakit karena hal ini Ayah udah gede, bu, udah bisa nyari uang sendiri Dan gak perlu sosok bapak yang tidak bertanggung jawab di rumah ini Oh iya, ayah udah masakin ikan sama sayur Ibu nanti makan ya Gak usah nunggu ayah nanti baru makan Nanti ayah usahain makan bareng-bareng ibu ya Ibu harus sehat Ayah takut kehilangan ibu Iya, nak Ayah berangkat ya, bu Nah, segera pulang ya Ya Allah, Cika Yaudah, untuk hari ini Mbak Pia aja yang mengutin botolnya Cika duduk aja liatin Mbak Pia Nanti pulang dari sini Kita jengukin makam ayah dan ibu ya Jadah yuk Jika duduk disana aja ya Ya Allah, sungguh tegar banget hati Cika Berikanlah kebahagiaan selalu buat Cika Ya Allah, kembalikan lagi suara Cika Mbak Pia Gak bisa gini terus Sementara ibu harus operasi Cika, mainnya jangan jauh-jauh ya Mungkin aku harus balik lagi nyopet Eh, mau kemana ini karunnya ketinggalan? Itu aneh banget deh Masa karun botol plastiknya ditinggal begitu aja? Oh iya, iya, iya Hmm, nanti kita bicarakan lain kali ya Hei! Hei! Kena, mau kemana kau? Ampun, om! Kamu ini ya, kecil-kecil udah jadi pencuri Ayo ke kantor polisi Ampun, om, ampun Jangan bawa aku ke kantor polisi Cika! Hah? Ngomong apa sih kamu? Maaf, om Adik aku gak bisa ngomong Maksud adik aku Tolong lepasin dia Alah, dasar bisu Awas ya, ke perkong nyopet lagi Saya laporin ke polisi Maksud adik Minggu Kamu ngomong apa sih? Dia nanya Kamu gak apa-apa Gak usah peduliin aku deh Urus aja diri kalian sendiri Apalagi? Aku Aya Nama dia Cika Ya, aku udah tau Terus? Terus apa? Ulurin tangan kamu, kek Jutek amat jadi orang Udah ditolongin juga Aku Aya Oh iya Kalau gitu aku pulang dulu Bareng aja Ke arah sana kan Yaudah, yuk Oh iya Ini garung kamu Kamu kenapa? Kok nyopet? Tadi kan kita lagi ngambilin botol plastik bareng-bareng Aku ceritain juga Kalian gak bakal ngerti Kamu kenapa? Perasaan aku gak enak Hah? Ibu? Aku dulunya nyar Maaf ya Aku ambil dulu HP-nya Ibuku perlu biaya berobat Hah? HP aku? Cep Yaudah ayo Maaf ya Cika Epi Aku perlu uang Untuk biaya ke dokter Nanti kalau udah ada uang Aku ganti Lagian Gampang nyari kalian Gak jauh dari tempat sampah tadi Eh iya ya Aku kan janji mau antar kamu ke makam ayah dan ibu kamu Yuk kita ke makam dulu Kok Cika bilang gitu? Kok Cika bilang gitu? Enggak lah Mbak Pih kan pernah bilang Anggap aja Mbak Pih kakak Cika ya Walau kita dipertemukan di Panti Kamu tetep adik aku Cika Jadi ayo kita ke makam ibu bapak kamu Terima kasih ya Bu Alhamdulillah Akhirnya laku juga Bu kita ke dokter ya Apapun yang terjadi Ibu harus sehat lagi Kita ke sana Sabar ya Cika Jika udah yuk Nanti pulangnya kesorean Ha? Ibu Eh tadi siapa yang ambil hape bapak namanya? Oh iya ayah Tapi kenapa ya dia harus nyopet? Padahal kan kita bisa ajak dia ke Panti Siapa tau ibu Panti mau menolong ayah Oh iya? Kamu tau dari mana? Hmm iya juga sih Tadi juga kan dia bilang gini Maaf ya aku ambil dulu hapenya Ibuku perlu biaya berobat Sabar ya Cika Ibu dan ayah Cika udah tenang disana Cika Hmm Bapi boleh tanya sesuatu gak? Hmm Cika kira-kira bisa ngomong lagi kan? Bapi kangen sama suara Cika Eh Cika tunggu maafin Bapi Bapi gak akan nanya kayak gitu lagi Janji Ternyata Cika masih menyalahan diri sendiri Karena ngerasa ayah ibunya meninggal gara-gara terus-menerus Maksa minta dibeliin boneka Cika saat kejadian itu Saat ayah dan ibu Cika kecelakaan itu bukan salah Cika kok Itu takdir dari Allah Pokoknya apapun yang terjadi Cika harus bicara lagi Pokoknya jangan nyalahin diri sendiri ya Hah boneka Jangan-jangan ketinggalan di tempat sampah tadi Yaudah Cika tunggu disini ya Mbak P ambilin Bapak P ambilnya Masih Bapak Bapak Hah? Jika bisa bicara lagi Tidak, ibu jangan pergi Sabar ya mbak Sampai jumpa Iya ya bu, ibu istirahat yang tenang ya Ayah janji gak akan nyopet lagi Ayah menyesal bu Ayah menyesal buku Aku benci dengan diriku sendiri Hey ikan, kamu gak suka umpanku Hei om, kapan datangnya Kok tiba-tiba ada disini Shhh Om belum jauh pertanyaan aku loh Terkadang kita tak butuh sepatah kata pun terucap Hmm, tapi pada akhirnya semua akan berjalan baik-baik saja Saat kesalahan terbesar pun Kamu dapat melalui dengan melupakannya Dan terus berjalan Ya hampir saja Lepas lagi dah Ayah gak ngerti maksud om Aneh, mana ikannya Hmm, kamu pasti nanya Kok ikannya gak ada Hah, kok om tau Ikan itu hanya bonusnya aja Tapi saat aku pulang dengan ember kosong Selalu harus bisa bahagia Kamu tau kenapa? Karena kebahagiaan itu pilihan Om lebih memilih bisa tersenyum Saat tau ember ini masih kosong Sepertinya aku mulai mengerti apa maksud om Hmm, oleh karena itu Pilihlah untuk tetap bahagia Iya om Ibumu pasti bahagia Gimana sih kak? Ya kok bisa Mbak Pih udah sembuh kok Lagian kalau Mbak Pih gak nyari botol plastik bekas Nanti jatah anak-anak lain makannya berkurang Wah, Cika Jadi Mbak Pih boleh nyari botol plastik nih Yeayyyy Aduh, aduh, aduh Gak apa-apa kok Nih, yuk dibakan dulu Aneh, kok om yang tadi mancing bilang gitu aja? Tapi nasihat yang disampaikan buat aku tersadar Tapi siapapun anda makasih banyak ya om Oh iya, aku harus balikin HP yang tadi aku copet Mudah-mudahan belum terjual Tapi, dimana ya aku nemuin pemulung itu? Alhamdulillah Ayo Cika keburu siang nih Bu Panti, aku sama Cika berangkat ya Yaudah, yuk Eh, Cika Pas keselakaan minggu kemarin Pas setengah sadar Mbak Pih ngedengar Cika ngomong Cika, tunggu Kamu marah Terus? Cika, kamu marah sama Mbak Pih gara-gara nanya itu Ya maaf Iya Mbak Pih janji Makasih ya Bu Mudah-mudahan Epi dan Cika masih ada di tempat sampah Apalagi? Aku Aya Nama dia Cika Walau nantinya mereka marah sama aku Setidaknya aku sudah berusaha menebus kesalahanku Bu, ayah janji Ayah akan selalu jadi anak baik Dan gak nyopet lagi Eh, Cika Itu kan boneka kamu Duh, yang kangen sama boneka kesayangan Yaudah Cika tunggu di tempat yang seduh aja ya Maaf ya Mbak Pih Sebenernya Cika udah bisa ngomong Cuma Cika takut kehilangan Mbak Pih Sabar, tunggu di situ ya Cika Jangan jauh-jauh mainnya Sudah terik banget nih Cika, pulang yuk Nanti keburu sore Yah, udah sepi Mungkin kesiangan aku kesininya Hmm Besok harus pagi-pagi kali ya kesininya Alhamdulillah Hari ini terjual banyak botol plastiknya Hah? Itu kan Ayah yang ambil HP Mbak Pih Hah? Itu kan HP aku Hei pencuri, balikin HP aku Balikin HP aku Atau aku teriak kamu copet Eh, ini Anu Eh Balikin Mbak Ayah Hah Cika Kamu kok bisa bicara lagi? Cika Kamu bisa bicara Mbak Pih Mbak Ayah kan cuma ngebalikin HP Mbak Pih Ya kan Mbak Ayah Hmm Iya Cika Berarti benar Waktu Mbak Pih kecelakaan Cika udah bisa bicara lagi kan? Kamu benar mau ngembalikin HP aku Iya Mbak Pih Aku minta maaf Dan aku udah janji bakal ngebalikin HP ke Mbak Pih Ayo ambil Mbak Pih Maafin aku ya Mbak Pih Iya Lagian Kenapa waktu itu kamu nyopet? Gimana sambil jalan aja mabrolnya? Iya boleh Mbak Ayah Jalan yuk Yuk Oh jadi gitu ceritanya Maafin aku ya Ay Aku sempet kesel sama kamu Justru aku yang harusnya minta maaf Mbak Pih Aku yang jelas-jelas salah Mbak Ayah udah gak nyopet tadi kan? Alhamdulillah udah enggak Cika Waktu itu Mbak Ayah bingung Mbituh banget biaya berobat ibu Ibu kamu sakit apa Ay? Boleh kita nengokin ibunya Mbak Ayah? Boleh Kita boleh kan ketemu sama ibu kamu? Boleh Iya boleh Mbak Pih Oh iya kalian tinggal di mana sih? Kita tinggal di Panti Kebanyakan dari kita yang tinggal di Panti Yatim Tiatu Ay Tapi banyak juga yang punya orang tua Cuma pada memilih tinggal di Panti Oh gitu Eh ngomong-ngomong kalian udah makan belum? Di ujung gang sana Sebelah kanan itu rumahku Makan di rumah aku aja yuk Sebenernya iya sih kita belum makan Tapi nanti aja deh makannya di Panti Iya kan Cika? Iya Mbak Pih Gak apa-apa kok Sekalian menebus kesalahanku Ah yaudah Ayah Kejadian kemarin gak usah diinget lagi ya Tenang aja Cuma nasi dan tempe doang kok Makannya kalian gak usah minder Gimana Mbak Pih? Yaudah ayo Sampai Kamu bilang rumah aku jelek kan? Enggak kok Ay Tapi kok sepi ya Yang lain pada kemana? Baya Cika boleh minta minum Haus nih Eh Cika Gak apa-apa Mbak Pih Oh iya Kalian makan aja yuk Kalian tunggu disini dulu ya Sini duduk Oh iya Mbak Pih Ibunya Mbak Ayah sakit apa ya kira-kira? Hmm Mana Mbak Pih tau Eh Tapi dari tadi Kamu ngerasa ada yang aneh gak sih Cika? Masa tiap kali ditanya tentang ibunya Ayah selalu balas dengan senyuman Mungkin Mbak Ayah malu Mbak Pih Hah? Malu kenapa? Mungkin ibunya Mbak Ayah sakit panu Jadi Mbak Ayahnya malu Hihihi Hah Cika Kalo Mbak Ayahnya denger gimana? Hihihi Siapa tau Maaf ya adanya cuma ini Gak apa-apa, Ay Di Panti juga kita makan seadanya Kecuali kalau Bu Panti punya uang lebih Baru kita makan enak Cika, ayo dimakan nasinya Kenapa? Kamu gak suka ya? Hmm, suka kok Lucu ya, Cika Kita makan di rumah Orang yang udah nyopet HP Mbak Pi Ah, Mbak Pi Jadi malu Ayo terusin makannya Alhamdulillah Makasih banget loh, Ay Kenyang nih Iya, makasih ya Mbak Aya Iya, sama-sama Oh iya, Ay Kita boleh nengokin ibu kamu? Boleh Tapi ibu gak tinggal disini lagi Gak tinggal disini lagi Emangnya tinggal dimana? Di rumah sakit Kalian mau nengokin ibu aku? Tunggu sebentar Aku siap-siap dulu ya Mbak Pi rasa kok Ayah aneh banget ya Iya Kenapa ya Mbak Pi? Ayo, kalian udah siap Ayo Ibuku sakit barang Mbak Pi Harus segera dioperasi Tapi itu dulu Hah, maksudnya? Ibu kamu sekarang udah sembuh Yaudah, bentar lagi kita sampai ke tempat ibu aku Ayah Ibu kamu tinggal disekitar makam Mbak Pi Iya, Ay Pemakaman ini tempat dimana Ayah dan ibunya Cika dimakamin Yaudah, yuk keburu sore Ibu, kenalin Ini temen baru Ayah Namanya Mbak Pi dan Cika Ya Allah Ayah Jadi ibu kamu udah meninggal? Sabar sama Ayah Kamu kok baru cerita Kesalahan terbesar aku Aku gak ada di sisi ibu Saat ibu menghembuskan nafas terakhir Sabar ya Ayah Iya, makasih Mbak Pi Sekarang ibu udah tenang Udah merasakan sakit lagi Udah sore, pulang yuk Sini, ay, masuk Iya Mbak Pi Oh iya Cika, bilangin ke bu Panti Ada ayah gitu Oke Mbak Pi Cika Bupanti pasti seneng denger kamu bisa ngomong lagi Hehehe Duduk yuk Bapi, aku pula tinggal disini Kan kamu punya rumah Ayah Aku kesepian Jadiin aku adik angkat Bapi ya Iya deh Kak, ya Gok Bap 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 Terima kasih.